Penemuan mayat seorang laki-laki dengan perawakan kurus dan memakai baju merah serta jalanan jeans ditemukan di kawasan Lenterahujau, Kejamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Adapun mayat tersebut ditemukan oleh warga pada Rabu 7 Februari 2024 pagi sekira pukul 8 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Adapun korban diketahui bernama Baharudin, 54 tahun warga asal Kelurahan Rawamakmur, Kejamatan Muara, Bangkahulu, Kota Bengkulu. Terkait hal itu informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Bengkulu. Beta Misutra, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih Adila. Oke Tribuner, sedapat kami sampaikan bahwa kemarin itu pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 pagi sekitar pukul 8 lewat 30 waktu Indonesia Barat, itu pihak warga setempat yang ingin pergi memancing menemukan salah seorang mayat laki-laki dengan perawakan kurus dan memakai baju merah serta telana jeans di kawasan hutan dekat dengan kawasan Lenterah Hijau, Kejamatan Muara, Kota Bengkulu. Dan setelah ditelusuri, ternyata korban diketahui bernama Baharudin yang berusia sekitar 54 tahun, yang merupakan warga asal Kelurahan Rawamakmur, Kejamatan Muara, Bangkahulu, Kota Bengkulu. Dan korban sendiri diketahui pertama kali ditemukan oleh Eko, seorang warga bumiayu yang saat itu akan pergi memancing, dan saksi melihat mayat sudah dalam keadaan tertelengkam dan sudah tidak bernyawa lagi dan berada di pinggir jalan pada saat kursi dia akan pergi memancing ke kawasan Lenterah Hijau. Dan atas temuan tersebut, kemudian Eko melaporkan kejadian tersebut kepada RTS 4 dan langsung menghubungi pihak polisian, dan pihak polisian langsung sampai di lokasi ini. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat dari keluarga korban, itu diceritakan oleh adik Ipar Korban yang atas nama Indra Gunawan, itu sang kakak itu terakhir mereka lihat pergi dari rumah, itu sekitar hari Senin tanggal 5 Februari 2024 siang. Di mana saat itu korban pergi dilihat oleh sang adik yang hanya membawa karung, yang memang biasanya dia bawa untuk mencari barang bekas untuk berbunuh. Di mana adik korban itu tidak curiga sama sekali pada saat itu, karena memang hal tersebut tidak biasa dilakukan oleh sang kakak, yang biasanya memang pergi tanpa berpamitan kepada sang adik. Jadi Gunawan mengatakan atas temuan tersebut memang pihak keluarga cukup shock dengan adanya kabar bahwa sang kakak ditemukan meninggal di kawasan Lentara Hijau, Bungkulu. Rasanya saat terakhir dilihat pada dua hari yang lalu, korban hanya keluar tanpa membawa kendaraan dan hanya dalam keadaan berjalan kakin itu. Dan mereka juga cukup aneh kemarin karena mengingat jarak antara Kelurahan Ruam Amur tempat korban tinggal dan juga ke Lentara Hijau itu jaraknya bahkan mencapai sekitar 27 km. Namun terkait dengan hal ini, pihak keluarga menyatakan bahwa mereka sudah menerima terkait dengan kematian kakak korban ini. Misalnya, pihak keluarga sudah menerima dari kematian kakaknya ini dan tidak akan melakukan ataupun menolak untuk dilakukan otopsi terhadap bekas korban. Dan atas kasus ini juga tidak dilaporkan oleh pihak kepolisian karena memang pihak keluarga ingin segera memakamkan korban pada sore hari kemarin. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan dari Bungkulu kembali ke Adewa. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.